Apalagi saya hanya diberi waktu 15 menit, beratnya kepada saya supaya membuat teks pidato. Mungkin karena saya seorang udayawan sekaligus buayawan, takut ngawur saya sempurna. Sudah pakai teks saja, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwa pakai teks saja pun saya nanti akan ngawur juga. Panggilan Kiai untuk saya itu barangkali belum tepat ya, karena saya santrinya Kusmus. Kusmus saja dipanggil Kus, kok saya dipanggil Kiai gitu. Jadi mungkin saya dipanggil Kiai karena saya ini menantu seorang Kiai. Jadi kalau ada budayawan ingin dipanggil Kiai, caranya mengawin putrinya Kiai gitu. Baik, lah sudah dimulai ngawur saya kan. Daripada kita merasa benar di jalan yang sesat, lebih bagus merasa sesat. Tapi tetap di jalan yang benar. Mau i-mai gak Pak Bisena, nabong ngopal lopin na, teha wak na lurang. Bukan ucapan saya hanya meniru. Ada puisi saya yang sangat disukai oleh Pak Jokowi. Beliau keplok kalau mendengar ini. Pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Jakarta cintaku, kus menteri sayangku. Jejakku, ku tinggal disini. Tapi senyummu, ku bawa pergi. Ternyata 20 menit ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi kenapa agak panjang, saya tahu menjenengan agak senang sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tongkat saya mana? Kembali kita beri aplos yang meriah untuk Bapak Kiai Haji Dezawawi Imran. Masya Allah. Masya Allah. Sama-sama kita simak urayan hikmah dan refleksi maulid Nabi Muhammad S.A.W. Dengan tema Nabi Muhammad S.A.W. Teladan utama merawat kebinekaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dezawawi Imran. Seorang budayawan, penyair, dan Dewan Pengasuh Pesantren Ilmu Giri, Yogyakarta. Kepada Bapak Kiai, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil'alamin Solatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhurana wa ala alihi wa sahbihi wa salim Ammab'at yang tercinta Bapak Menteri Agama memakan waktu sampai tiga menit. Jadi saya sebut secara global saja. Apalagi saya hanya diberi waktu 15 menit. dan itu suratnya kepada saya supaya membuat teks pidato. Mungkin karena saya seorang budayawan sekaligus buayawan takut ngawur saya sempurna. Sudah pakai teks saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu bahwa pakai teks saja pun saya nanti akan ngawur juga. Jadi panggilan kiai untuk saya itu barangkali belum tepat ya. Karena saya santrinya kusmus. Kusmus saja dipanggil kus. Kok saya dipanggil kiai gitu. Jadi mungkin saya dipanggil kiai karena saya ini menantu seorang kiai. Jadi kalau ada budayawan ingin dipanggil kiai caranya mengawin putrinya kiai. Baik Sudah dimulai ngawur saya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita berkumpul di tempat ini dengan wajah dan hati yang ceria memperingati kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW pemimpin dunia sebagai utusan Allah yang mahasat beliau membawa cahaya yaitu ajaran agama Islam. Sebagian umat Islam di dunia tiap bulan maulid seperti ini akan memperingati kelahiran Rasulullah SAW ini. Demikian juga umat Islam Indonesia merayakan maulid ini dengan berbagai cara yang berbeda. Ada ceramah seperti ini di kampung-kampung ada yang melantunkan salawat memuji keindahan akhlak Rasulullah SAW. ada yang mengadakan pawai yang dimeriahkan dengan pukulan-pukulan genang ada yang berzikir ada yang mengadakan pengajian bahkan ada yang menembang dan sebagainya dan sebagainya. cara-cara merayakan yang berbeda-beda itu tidak membuat kita yang satu merasa lebih hebat merasa lebih baik dari yang lain justru perbedaan itu kita anggap sebagai kekayaan dalam mengapresiasi indahnya kekayaan budaya bangsa. Hati yang bersih dan akhlak yang mulia yang diajarkan Rasulullah SAW membuat kita lebih senang saling menghormati satu sama lain daripada kita saling bertengkar. Kalau cinta kepada Nabi bacalah salawat kepada Nabi kalau Allah tak mutus Nabi gelaplah jiwa gelaplah hati. Nabi Muhammad utusan ilahi wajahnya jernih berseri-seri kalau tersenyum bertemu insan terhapuslah sedih dan kesusahan. Ahlak Nabi bagai bunga-bungaan harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi wahai junjungan kami senang mengikut Tuhan. Ya Allah ilahi Rabbi kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Allahumma salli'ala Muhammad Bapak Menteri dan hadirin yang terhormat tiap suku bangsa di Indonesia ini boleh mengekspresikan kearifan lokalnya masing-masing untuk memperkaya kebudayaan Indonesia yang kita cintai. Kita boleh berbeda suku bangsa boleh berbeda bahasa daerah berbeda ikat kepala dan berbeda ekspresi lokal bahkan kita berbeda agama tapi kita tetap merasa bersatu dalam kebangsaan dan keindonesiaan. Indonesia yang kita cintai ini adalah negeri yang sangat indah negeri yang sangat indah walaupun berbeda agama kita tetap tetap bersatu inilah warisan Bineka Tunggal Ika yang hampir seribu tahun menjadi ruh kebudayaan yang telah mencelup jiwa kenusantaraan kita karena bertengkar akan membuat kita lemah dan tidak kreatif keindahan alam Indonesia yang merupakan negeri terindah di dunia Indonesia negeri terindah di dunia sekali lagi Indonesia negeri terindah di dunia adalah anugerah Allah yang wajib kita syukuri dan kita hargai sebagai nikmat yang indah jangan mudah kita terpesona pada keindahan keindahan di tempat lain padahal di dekat pelupuk mata kita ada yang lebih dan sangat indah yaitu indahnya alam Indonesia kalau kita membuka sejarah pada tahun 1964 Presiden Soekarno menggagas konferensi Islam Asia Afrika bertempat di kota Bandung di tengah alam pasundan yang indah permai utusan umat Islam dari seluruh Asia Afrika berdatangan ke Bandung di antara sekian utusan itu terdapat utusan dari Mesir yaitu seorang ulama besar rektor Universitas Al-Azhar namanya Profesor Doktor Mahmud Saltut begitu Profesor Mahmud Saltut sampai ke Indonesia beliau takdub terpesona terhadap keindahan alam Indonesia karena apa di Indonesia ada gunung biru berselendang awan ada hamparan padi menguning laksana permadani keemasan diatasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan di pantai-pantai ada buih-buih putih berkejaran menciumi bibir pantai dan di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut atas takjubnya kepada keindahan Indonesia ini Profesor Mahmud Saltut berucap dalam bahasa Arab kepada Presiden Soekarno katanya Indonesia kit atum minal jannah nukilat ilal al Indonesia adalah potongan syurga yang diturunkan oleh Allah di bumi subhanallah 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 kita diberi tanah air yang indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebentar saya buka tek biar ngabur saya tidak sempurna lagi Bapak Menteri dalam kesempatan ini kita renungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah itu maha indah dan Allah sangat mencintai keindahan keindahan yang saya maksud dalam kesempatan ini antara lain adalah keindahan budi pekarti atau akhlakul karimah bahwa tanah air yang subur makmur dan indah sekali lagi bahwa tanah air yang subur makmur dan indah kalau ingin tetap subur makmur dan indah itu harus diurus dan dikelola dengan hati yang bersih dan indah serta budi pekarti yang indah yaitu dengan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam Pancasila sebagai warisan pembentuk karakter yang diwariskan oleh pendiri negara kesatuan Republik Indonesia penghayatan terhadap keindahan dengan daya kreatif akan melahirkan karya seni seorang yang tersentuh oleh irama suara air terjun yang jatuh dari bukit ke dalam ngara yang curam kemudian dikubahnya menjadi sebuah lagu suara air terjun bernyanyi dan berdikir bernyanyi dan berdikir merupakan tanda keindahan dan keperkasaan Tuhan ilahi Rabbi menurut maulana Muhammad Iqbal dari Pakistan ekspresi seni bukan sekedar meniru alam sang seniman harus berupaya untuk memberi roh bagi ciptaannya menurut cita rasanya yang terdalam seni yang hanya meniru alam tanpa upaya memberi roh belum sempurna dan belum matang sebagai karya seni nilai-nilai keindahan yang diungkap dari alam tidak lain adalah fakta spiritual sebagai fakta spiritual keindahan bebas berkembang di dalam diri kita karena keindahan itu diakini sebagai cermin yang memantulkan sebagian dari keindahan ilahi kita tahu kemana kita harus bersujud sehingga yang dihasilkan tetap mencerminkan nilai-nilai mulia nilai-nilai akhlakul karimah untuk itu keramahan dan persahabatan dengan alam Indonesia perlu menjadi visi dalam kehidupan kemajuan bangsa bahwa kita harus mencintai alam Indonesia sampai ke lubuk jantung keteladanan Rasulullah SAW di negeri ini yang dihayati dan dilaksanakan oleh nenek moyang kita sejak agama Islam masuk ke Indonesia kebumi Nusantara ini kemudian menjadi nilai-nilai tradisi lokal atau tradisi lisan yang telah membentuk karakter living values bagi bangsa ini dari tanah Minang kita temukan kata-kata alam tak kambang jadi guru alam terkembang menjadi guru jadi alam itu menurut filsafatnya orang Minang alam ini adalah sebuah sekolah sebuah pesantren sebuah universitas tempat kita belajar kepada Allah dengan gejala-gejala yang ada pada alam itu kemudian dari filsafat Jawa yang berbeda tentunya dengan Sumatera kita menemukan Hame Mayu Hayuning Bawono memperindah cantiknya tanah air tanah air Indonesia itu harus dirias harus diperindah dengan ilmu pengetahuan dengan kerja keras serta akhlak mulia serta pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah bugis kita dapatkan ungkapan berpikirlah kamu dengan hati yang jernih maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu orang yang hatinya diselimuti oleh kemuliaan maka di seujung rambut pun dia tidak punya waktu untuk membenci orang lain subhanallah subhanallah dan itu sejalan dengan apa yang dicontohkan diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging kalau bagus segumpal daging itu akan bagus seluruh tingkah laku orang itu tapi kalau buruk akan buruk pula tingkah laku dan akhlak orang itu ketahuilah kata rasulullah segumpal daging itu adalah kalbu bapak menteri yang tercinta dengan demikian merawat kalbu melalui agama merawat jiwa dan akhlak dengan spiritualitas yang dalam menjadi sangat penting untuk menyelamatkan diri kita bangsa kita dan tanah air kita hati yang tidak bersih akal yang tidak sehat akan melahirkan setiap diri akan merasa benar sendiri dan yang lain semuanya salah jadi akal yang tidak sehat akan melahirkan sikap-sikap merasa benar sendiri dan orang lain itu salah karena itu betul kalau ada ajaran sastra di Indonesia itu mengatakan bahwa daripada kita merasa benar di jalan yang sesat lebih bagus merasa sesat tapi tetap di jalan yang benar dari tanah bugis juga kita mendapat resep bagaimana cara memilih pemimpin di bugis itu ada kata-kata ada yang dari bugis disini oh iya walaupun bagus perahunya banyak dan kuat pendayungnya tapi bodoh nah hodanya tak mau aku jadi penumpang bukan ucapan saya hanya meniru dengan jiwa yang bersih dan kecerdasan pikir dan rasa dengan akal sehat kolektif dengan kreativitas ilmu dan teknologi kita pacu kebudayaan Indonesia menuju peradaban yang harum di tengah-tengah percaturan kebudayaan dunia memintum maulid sekarang ini kita gunakan untuk meningkatkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berteladan kepadanya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari bisa mengubah masyarakat Arab jahiliah menjadi masyarakat yang beradab menjadi masyarakat madani menjadi masyarakat sivil society kenapa dalam waktu yang sesingkat itu karena Rasulullah dalam mendidik umat Rasulullah di dalam berda'wah Rasulullah di dalam menggiring umat Rasulullah tidak pernah menyuruh orang lain berbuat baik sebelum beliau berbuat terlebih dahulu ini menjadi penting bahwa keteladanan 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 menjadi penting maka kalau bicara kita ingin dianggap dihormati diikuti caranya kita harus memberi contoh sebagaimana akhlaknya Rasulullah kalau saya hanya menyuruh tapi tidak memberi contoh bagaimana mungkin dari tongkat yang bengkok bisa dihasilkan bayangan yang lurus mustahil dengan beriman kepada Allah serta berteladan kepada Rasulullah s.a.w momentum memperingati maulid nabi ini mari kita lebih dalam lagi lebih dalam lagi lebih merasuk lagi mencintai bangsa dan tanah air Indonesia agar negeri kita nantinya menjadi ajang berbuat kemuliaan menjadi tempat berdaya kreatif dengan kerja keras untuk masa depan Indonesia yang gemilang kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita kita bersujud di atas bumi Indonesia berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita dan bila tiba saatnya kita mati kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air tanah air Indonesia adalah ibunda kita siapa mencintainya jangan mengisinya dengan kebencian permusuhan dengan maksiat dan dosa tanah air Indonesia adalah sajadah kita siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan ketakwaan persatuan kerukunan kemajuan dan kreativitas tanah air Indonesia adalah sajadah kita tempat kita bersujud kepada Allah tadi yang dari Madura minta kok tidak ada posisinya yang dari Madura tapi di Sumeneb itu ada contoh tentang kebinekaan di sebuah desa namanya Panglekur di ujung timur kebetulan desanya orang yang duduk di sampingnya Pak Menteri itu Panglekur itu di barat ada gereja katolik sang timur namanya di sebelah timurnya di sebelah timurnya sang timur itu ada kelenteng Tionghoa di sebelah selatannya ada masjid jadi kalau hari Jumat biasanya jam-jam setengah sebelas beduk tidur itu dipukul lonceng gereja turut dipukul tapi kalau hari minggu lonceng gereja dipukul tidak ada apa yang mukul beduknya karena di masjid tidak ada orang dan ini dari Madura lagi dari Madura di Madura itu ada pulau namanya Giliiang 10 kilo dari rumah saya itu pulau itu hanya dua desa tetapi ada oksigen nomor dua terbaik di dunia sesudah Yordania yang paling menarik kepala desa yang pertama di Giliiang itu kira-kira seseraman dengan Raffles 1810 kepala desa yang pertama namanya Daeng Masal masa orang Madura luar biasa tapi karena orang ini bisa memimpin orang Madura itu menghormatinya sebenarnya saya bikin pidato ini seandainya ada Pak Jokowi mungkin saya lebih bagus lebih hati-hati tapi yang ada puisi saya yang sangat disukai oleh Pak Jokowi beliau keplok kalau mendengar ini dan ini saya perdengarkan ini puisi modern bikinan saya judulnya telur bunyinya dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih harum dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur pohon durian berbuah kedondong sekian dulu dong Jakarta cintaku Gus Menteri sayangku jejakku ku tinggal disini tapi senyummu ku bawa pergi ternyata 20 menit mohon maaf ya mohon maaf mohon maaf tapi kenapa agak panjang saya tahu agak senang sama saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tongkat saya mana selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati